Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan menjelaskan saat ini Indonesia telah berpartisipasi aktif dengan organisasi dunia dan telah ada 3 potensi vaksin baru yang akan pemerintah datangkan. Yang paling dekat ialah vaksin yang ditemukan oleh GlaxoSmithKline yang kemudian diambil alih oleh Bill & Melinda Gates Foundation yang saat ini sedang dalam proses untuk melakukan clinical trial di Indonesia. Proses clinical trial atau penelitian klinis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Selain vaksin tersebut ada 2 vaksin lain yang juga tengah dikaji pemerintah, keduanya yakni vaksin mRNA dari BioNTech Via Pharma dan viral vektor kansinoetana. Beberapa hal yang perlu kita ketahui penyakit ini sudah ribuan tahun yang lalu ada dan sekarang tersisa di beberapa negara besar. Yang nomor satu paling banyak itu di India, nomor dua di Indonesia dan nomor tiga di Cina. Nah, kematian TBC pertahunnya 200 ribuan itu lebih tinggi dari kematian COVID sebenarnya. Ini kan penyakit penular, penafasan juga mirip COVID dan kematian pertahunnya lebih tinggi dari COVID. Di Indonesia diestimasi setiap tahun ada 969 ribu masyarakat kita yang terkena TBC dan sampai sebelum COVID paling banyak bisa teridentifikasi 545 ribuan. Jadi sisanya tuh 400 ribu nggak terdeteksi. Padahal ini penyakit menular bisa menular kemana-mana. Dan pemerintah sejak akhir 2022 sudah melakukan akselerasi dan tahun 2022 kita pernah mencapai yang terdeteksi ya, naik ke 720 ribu. Jadi kalau banyak yang berita nih saya mesti meluruskan ya supaya teman quote-nya nggak salah. Kok dulu 500 ribu, sekarang 700 ribu? Sebenarnya justru bagus naik, karena naik itu yang terdeteksi. Yang diestimasikan itu 969 ribuan. Dulu hanya bisa ketemu atau terdeteksi 540 ribu. Yang sisanya nggak terdeteksi kan bisa nular kemana-mana. Sekarang dengan agresivitas dari program pemerintah naik. Yang ketemu atau yang terdeteksi naik menjadi 720 ribu. Kita harapkan sampai 2024 nanti 90% dari estimasi yang 979 ribu bisa ketemu atau bisa terdeteksi. Lebih lanjut, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menunturkan. Saat ini pemerintah terus berupaya mempercepat eliminasi penyakit tuberkulosis atau TBC di tanah air melalui berbagai langkah. Langkah tersebut mulai dari mengejarkan surveillance atau deteksi, pengobatan hingga pemberian vaksin. Tim Liputan, Berita Agaruda TV, melaporkan dari Jakarta. Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak fenomena iklim El Nino akan terjadi di sepanjang Agustus hingga September 2023. BMKG juga memprediksi fenomena El Nino akan berlangsung dengan intensitas lemah hingga moderat. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan untuk menghadapi fenomena El Nino pemerintah telah melakukan koordinasi dan melakukan sejumlah langkah. Kepala BMKG juga menyebut antisipasi El Nino sudah dilakukan sejak bulan Februari hingga April dan akan terus diperkuat. Menurut Dwi Korita, meskipun saat ini Indonesia sudah masuk musim kemarau, tetapi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi atau banjir itu masih tetap ada. Oleh karena itu, pemerintah melalui BMKG mengimbau masyarakat untuk melakukan sejumlah hal dalam menghadapi fenomena iklim El Nino. Langkah-langkah tersebut antara lain terus menjaga lingkungan, mengatur tata kelola air, hingga beradaptasi terhadap pola tanam. Tadi kami bersama Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Menko dan beberapa menteri membahas tentang antisipasi dan kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi puncaknya akan terjadi di bulan Agustus-September. Dan diprediksi El Nino ini intensitasnya lemah hingga moderat, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan, juga produktivitas pangan atau berdampak terhadap ketahanan pangan. Namun tadi sudah dikoordinasikan, antisipasinya sudah dimulai sejak bulan Februari-April itu sudah berjalan, perlu diperkuat. Dan kami juga merekomendasi ke masyarakat, meskipun kita masuk musim kemarau kering, tetapi karena wilayah Indonesia ini dipengaruhi oleh dua samudera dan juga topografinya yang bergunung-gunung di Katolistiwa, masih tetap ada kemungkinan satu wilayah mengalami kekeringan, tetangganya mengalami banjir atau bencana hidrometeorologi. Artinya bukan berarti seluruhnya serempak kering, ada di sela-sela itu yang juga mengalami bencana hidrometeorologi basah. Oleh karena itu, kami juga menghimbau selain terus menjaga lingkungan, mengatur tata kelola air, kemudian juga beradaptasi terhadap pola tanam, juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim yang sangat dinamis dari waktu ke waktu dari BMKG. Terima kasih. Lebih lanjut, BMKG memprediksi ancaman El Nino akan mengalami puncak pada Agustus September. El Nino sendiri merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya, yang terjadi di samudera pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut akan meningkatkan potensi pertumbuhan awan di samudera pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Sehingga El Nino akan memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Tim Liputan Berita Garuda TV